Oke, soal kali ini tentang limit aljabar Diketahui ada 5 bentuk limit Yaitu ada limit x mendekati min 1, 4 Limit x mendekati 2x plus 5 Limit x mendekati min 2, 3 kalikan x kuadrat min 1 Limit x mendekati 5, x min 4 Limit x mendekati 3, akar 8x min 6 Yang ditanya adalah nilai limit fungsinya Oke, jika kita lihat sekilas bentuk-bentuk ini Nilai limitnya, untuk menentukan nilai limitnya Bisa kita gunakan dengan cara langsung Yaitu kita substitusi nilai x mendekatinya Jadi ini kita substitusi nilai x-nya ke dalam bentuk fungsinya Oke, langsung kita coba selesaikan Jadi langkahnya, yaitu kita substitusi nilai x-nya ya Kita substitusi, dimulai dari yang A Untuk yang A kita punya bentuk limit x mendekati minus 1 4 ya Karena di sini, yang A ini 4 ini sudah Atau tidak mempunyai variable Maka nilai dari limit tersebut adalah Konstanta itu sendiri, yaitu 4 Maka limit x mendekati negatif 1, 4 Hasilnya adalah 4 ya Kemudian untuk yang B Limit x mendekati 2 x plus 5 Jadi langsung kita substitusi x-nya 2 Beri 2, tambah 5, yaitu 7 Kemudian yang C X mendekati minus 2 3 kali x kuadrat minus 1 Berarti 3 kali minus 2 Pangkat 2 minus 1 Hasilnya yaitu 3 kalikan minus 2 kuadrat itu 4 4 perangi 1, 3 ya Berarti 3 kali 3, 9 Kemudian yang D Limit x mendekati 5 5 kurangi 4 Berarti yang D Jawabannya 1 Kemudian yang E Akar 8 x minus 6 Berarti 8 kali 3, 24 Dikurangi 6 24 Dikurangi 6 Itu 18 Berarti untuk yang E Jawabannya yaitu akar 18 Atau 3 akar 2 Oke, sudah terjawab semua Jadi nilai limit fungsi Untuk bentuk-bentuk di atas ini Bisa kita selesaikan dengan cara langsung Atau substitusi ya Dan hasilnya untuk yang A4 Yang B7 Yang C9 Yang D1 Dan yang E3 Akar 2 Oke, sekian dan terima kasih Terima kasih